Dika, kamu belum tidur, nak? Aku masih belum bisa tidur, ma. Kamu lagi mikirin Aurel, ya? Iya, ma. Aku angen banget sama Aurel. Tadi aku udah nelfon dia. Tapi gak diangkat sama sekali. Yang sabar, ya, nak, ya. Yang penting kan sekarang, kamu bisa tunjukin ke Aurel. Kalau kamu itu udah benar-benar berubah. Iya, makasih, ya, ma. Terus, kamu benar mau kerja di tempatnya Bu Windy? Iya, ma. Habis, aku mau kemana lagi? Semua perusahaan gak ada yang menerima aku. Cuman Bu Windy yang langsung nawarin aku kerja sama, ma. Yaudah, Dika. Gak apa-apa. Semoga ini jadi awal yang baik buat kamu. Supaya kamu bisa bahagia lagi sama Aurel. Enak? Iya. Doain aku, ya, ma. Selamat malam, semua. Malam. Sorry nih, saya telat. Gus, dateng juga lo. Waduh, makasih ya. Lo udah dateng ke sini, nyempet-nyemetin waktu. Silahkan duduk, Pak D. Thanks banget nih, Vel. Tapi sorry ya, saya gak bisa lama-lama. Karena keluarga di rumah nyuruh saya pulang cepet. Saya kesini cuman mau ngasih ini nih. Aduh buat kamu. Aduh, lo repot-repot segala, mereka yang siado. Lo doain gue aja, gue udah senang banget, men. Thank you, ya, bro. Ini ya. Thank you, thank you, thank you. Makan, makan, makan. Bronny, Rehan, gimana kabar kalian? Kabarnya nganggur, Pak. Susah cari kerjaan. Gus, lo gak bisa tolongin mereka berdua biar Mas Roya lagi. Hah? Siang lo, men. Susahnya kerjaan sekarang? Sorry banget, Vel. Tapi saya gak bisa apa-apa. Om Surya itu marah banget sama kamu. Dan gak ada satu orang pun yang bisa bikin dia tenang. Jadi, kamu yang menyebabkan mereka dipecat. Sampai-sampai gak ada satu orang pun yang bisa ngebujuk Om Surya. Hei lah, Vel, nyantai ya kali. Emang di dunia ini perusahaan cuma satu. Gue gak kerja di Royal, gak mati kok nyantai ya. Masih banyak yang butuhin gue. Santai aja udah. Thank you, Gus. Yaudah, Gus. Yaudah, gak apa-apa. Rehan ya gak apa-apa. Santai aja, Sob. Gak apa-apa, beneran ya. Gak apa-apa, sumpah. Marvel, kamu jangan ngomong kayak gitu, ah. Kita kan udah punya rencana untuk buka usaha bareng. Jadi kita berdoa aja semoga usaha kita itu berhasil. Terus kita juga berdoa semoga Rehan sama Roni juga bisa kerja lagi di Royal. Makanya Sob, berdoain gue aja Sob. Mungkin usaha gue berhasil Sob. Jadi ya kita bisa kerja bareng Sob. Menangnya Sob, ya Sob, ya. Oke, semuanya saya harus pulang sekarang. Sorry ya gak bisa lama-lama. Ini cepet banget, belum diusir. Hah? Gak ada yang bisa anak. Yaudah deh, lo. Take your time. Bro. Yaudah. Ngapain, terserah. Yaudah. Thanks ya, udah dateng. Ntar deh, kapan-kapan kita ngobrol lebih lama lagi ya. Bukannya itu sih bagus. Kok dia bisa kenal ya sama si Marvel? Yaudah. Lama banget lo kita liat ya. Habis ngapain, ayo. Eh, Fel. Lo kenal juga sama si Bagus? Iya. Dia sebuah. Dulu gue tuh sama dia satu proyek di Amerika. Dia tuh dapet B.A. siswa di sekolah gue. Dan gue satu sekolah sama dia. Ya, selalu tau aja, Fel. Si Bagus itu orangnya rusak banget dan suka nipu sama sini. Temen gue tuh udah banyak jadi korbannya dia. Ah, serius loh. Serius loh. Salah orang kali. Bagusnya beda kali nih. Dia baik kok, dia sepupu gue kok. Oke kok orangnya. Ya ampun, Fel. Gue berani sumpah mati ya demi omongan gue barusan. Sekarang lo pikir baik-baik. Penipu itu emang awalnya pura-pura baik. Ya. Kalau emang dia mukanya sangar terus mencurigakan. Gak akan ada orang yang ketipu kali, Fel. Gue aja baru tau kalau dia itu sepupu. Tuh kan, Fel. Gue bilang apa. Dari awal gue tuh udah curiga sumpah bagus. Dia tuh orangnya gak beres. Fel. Gue berani sumpah. Kalau perlu sumpah pocong sekalipun gue berani, Fel. Ma'am, Fel. Gimanapun juga, kamu harus kasih tau hal ini sama papa kamu. Ya, setidaknya kan kamu udah kasih peringatan sama papa kamu. Iya, Fel. Menurut gue, apa kata dia tuh bener. Ya dia kan sama-sama lulusan Amerika. Aku ngomong gak ya, papa? Lo tau sendirilah. Bagus kan lagi disayang sama papa. Nanti gue disangkainnya sirik. Disangkain pengen ngejatuhin dia. Ngomong gak ya? Bro. Ya percaya atau enggaknya, itu kan urusan nanti, sayang. Yang penting sekarang kamu udah bilang apa adanya sama papa kamu. Mencegah sebelum terjadi. Ya kan? Ma'am, mau apa kalian? Langsung aja. Gak usah basa-basi. Mau apa kalian? Jangan-jangan kau tak kena cintaku Jangan-jangan kau iraukan Mau apa kalian datang ke sini? Mah, aku sini pengen ngobrol sama papa. Tapi kalau bisa aku ngobrolnya bertiga aja aku, papa sama melatih. Boleh? Ngapain melatih sama Marvel mau ketemu Surya? Aduh, jangan-jangan mereka mau masuk Royal lagi. Bagus harus tahu ini. Buat apa lagi kamu ketemu sama suami saya? Lebih baik kalian pulang. Atau kalian memang sengaja mau buat keributan di sini? Tante, kita gak akan bikin keributan kok di sini. Saya janji setelah saya sama Marvel bicara sama Pak Surya saya akan segera pergi dari sini. Kalian tunggu di sini. kawat, kawat, kawat. Ada apa, mah? Itu di luar ada Marvel sama Melati katain dia mau ketemu sama Surya. Kirain apa? Kok kamu nyantai banget sih, Gus? Bisa aja kan mereka berdua datang ke sini terus mereka bilang mau balik lagi ke Royal terus mereka menghalangi kamu supaya kamu tidak mendapatkan posisi di Royal. Aduh, Mama. Mama gak usah panik kayak gitu deh. Mereka itu gak mungkin kayak gitu, Ma. Mereka itu sadar diri kalau Om Surya itu benci banget sama mereka. Buang-buang waktu aja. Paling juga mereka cuma minta restu doang. Karena tadi pagi kan mereka baru nikah. Iya juga sih. Lagian ngapain sih mereka pake buang-buang waktu minta restu sama Surya? Lawang Surya always jijik sama mereka. Iya kan? Yaudah, makanya Mama tenang aja ya. Ma, mau apa kalian? Langsung aja. Gak usah basa-basi. Mau apa kalian? Mas, aku ke dalam dulu ya. Oke, Pak. Aku langsung aja kalau misalnya aku sini pengen ngasihin ke Papa kalau ternyata bagus itu bukan orang baik. Dia di Amerika suka nipu sana nipu sini dan aku takut terjadi apa-apa sama Papa. Aku cuma kesini cemping ngasihin ke Papa aja tentang itu dan dan aku harap Papa hati-hati dan lebih lebih perhatikan bergeriknya dia, Pak. Itu aja, Pak. iya bener, Pak. Dan saya sarankan Bapak harus hati-hati sama Bagus dan jangan pernah termakan bujuk rayuannya dia. Iya, Pak. Apa kalian? Marvel! Kecewam sekali ya kamu! Kamu mau jengirin Bagus dengan Bang Vitalia! Apa kamu gak lelah Bagus berprestasi di Royal dan dekat dengan kita semua yang ada di rumah? Seingatnya, Kak, kamu perubah makin jahat sejak keluar dari rumah. Pergi, Pak. Pergi! 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 Pergi!